Halo para heroes, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Coba bayangkan jika tangan dan zoful mata klan Uchiha digabung dengan mode Senin seribu tapak Buddha milik Asirama. Apa jadinya? Pasti epic banget kan? Nah disini akan menceritakan tentang pemuda yang sangat lemah, nob dan paling sial. Pokoknya komplit sudah, fix raja beban. Tiba-tiba suatu saat mengalami perubahan nasib secara drastis dan tak terduga. Penasaran kan? Oke lah langsung aja, ini dia alur cerita Thousand Face of Kimen 2023. Let's get it on. Di suatu malam, tiba-tiba datang seorang wanita Jepang cantik kita sebut Marni ke sebuah penginapan meminta tolong kedua pria yang sedang memotong daging babi di sana. Dia mengaku sedang dikejar oleh serigala. Lanjut malah menggoda kedua master chef tersebut dengan kebeningan dan kejernihan tubuhnya. Sontak dua master chef yang tampaknya pas-pasan lebih mengarah ke jelek sih, jadi bersemangat dan ngiler melihat kecantikan tersebut. Ditambah lagi muncul tiga saudari perempuan yang lebih montok dan cantik menambah nafsu mereka. Eh, tiba-tiba ketiga wanita tersebut berubah menjadi siluman ular dan akhirnya menamatkan riwayat kedua master chef tersebut. Alhasil mereka berdua pun gugur secara tidak hormat. Sungguh kasihan sekali. Di istana Kaisar tampak seluruh pelayan, Kasim sedang sibuk mencari sesuatu di antara tumpukan buku dan gulungan kertas kerajaan. Tiba-tiba Kaisar dinasti Wang datang dan mereka pun auto berhenti, langsung sujud dengan raut wajah sangat ketakutan. Kaisar cerita ke Kuki Ichiro sang alih sihir Jepang. Dulu waktu perang, dengan perlindungan Dewi Langit ke-9, Kaisar menaklukkan dunia dengan teknik dunsu aliran kimen dan berkuasa ribuan tahun karenanya. Kuki Ichiro si alih sihir Jepang yang pakai bedak tebal kayak boyband jawab, Maksud baginda buku kitab jurus pemberian Dewi Langit ke-9, buku paling sakti di dunia itu ya? Lanjut disorot Sang Nguyen Yuer yang cantik dan Sang Nguyen Miao Miao yang bi aja. Tiba-tiba Kaisar marah dan bilang, Kerajaan udah menidik kalian bertahun-tahun, tapi lihat sekarang, pasukan gue dikepung musuh dan sedang dalam bahaya, sedangkan aliran kimen masih berdiam diri aja. Lu gak malu makan gaji buta ya? Jenderal nanya ke kepala Sang Nguyen aliran kimen, Iya nih, lu kenapa gak memberikan dong gue liang dan teknik dunsu aliran kimen? Lu mau ngemerontak ya? Kaisar menambahkan, Cepat serahin buku ajaib dan segera buka Istana Langit ke-9 dan stabilkan kerajaan gue, maka lu akan gue angkat jadi penasihat gue. Kepala Don Guan jawab, Maaf raja, gak bisa karena Istana Langit ke-9 adalah tempat dimana para siluman dan Raja Iblis disegel. Kalau dibuka nanti isinya bisa kabur semua. Mendengar penolakan itu, Kaisar sangat marah dan bilang, Dasar beban, menang skin doang, lanjut berlalu dari sana. Tiba-tiba Ichiro menyuruh anak buahnya menodong pisau ke seluruh anggota Don Guan dan membawa mereka semua ke pintu gerbang menuju langit ke-9. Penjaga di sana bilang ke Ichiro, Boy, lu gak boleh masuk sini sembarangan. Ichiro yang lupa dialog pandai menutupinya dengan tersenyum dan langsung menyerang para penjaga di sana. Hebat juga. Lanjut menggunakan kombo edi komodo dan berhasil melemparkan semua penjaga kacangan yang ada di sana. Asli nob banget. Seketika muncul penjaga yang skillnya di atas penjaga-penjaga sampah tadi. Dan mereka adalah pak avatar, pengendali air, api, dan angin, dan menyerang Ichiro secara bersamaan. Ternyata gak ngefek dan hanya bikin geli-geli doang. Dan seketika Ichiro membalikkan serangan tersebut ke mereka dan auto terlempar dan terkapar. Lanjut si pengendali angin menggunakan jurus sejuta pedang dan menerbangkannya ke Ichiro. Ternyata Ichiro dengan sangat easy sekali menahan seluruh pedang itu hanya dengan satu tangan aja dan menghancurkan serangan itu tanpa melunturkan bedaknya. Asli Ope parah. Lanjut Ichiro menyerang ketua Don Guan dengan satu pedang terbang. Ketua berhasil menahannya dengan perisai Kian Kun. Sayang yang berhasil ditembus dan akibatnya ketua Kong Guan terlempar, terkapar, dan muntah sirup marjan. Lanjut mencekik kedua putri Kong Guan yang baru akan melepaskannya jika Kong Guan mau membuka segel menuju istana langit ke-9 dengan membukakan segel jam matahari Kian Kun untuknya. Kong Guan pun terpaksa setuju dan membukakan segel jam matahari Kian Kun. Lanjut mensamen jam matahari Kian Kun. Ichiro langsung melepaskan sandranya dan berlari ke jam tersebut. Kong Guan mewanti-wanti gue ingatin ya siapapun yang gak sepadan dengan 8 susunan aliran Kimen jika dia membuka istana langit ke-9 akibatnya dia akan dimakan oleh siluman kang parkir liar. Ichiro bilang ah bacot sorry ya kami orang Jepang gak takut sama siluman karena kamilah siluman kang parkir liar itu. Lanjut membuka segel tersebut dengan memasukkan tangannya ke dalam lubang batu dan tiba-tiba tangan Ichiro tersedot ke dalam lubang tersebut dan gak bisa dilepas. Sementara Kong Guan diam-diam memberikan titipan ke UR untuk diberikan ke paman master Dong Gualiang dan menyuruhnya untuk segera mencarinya. Sedangkan Ichiro akhirnya kehilangan lengannya dihisap oleh iblis disana. Kong Guan mensamen portal dan melemparkan anggotanya kabur melalui portal tersebut. Dan seketika keluar akar-akar dari Ichiro menyerang semua orang yang ada disana termasuk kameramen itu sendiri. Di kota seorang pria beban kampung bernama Liu Zimo sedang main judi dadu. Dengan pedenya dia memasang taruhannya eh ternyata salah dan kalah ternyata gaya yang dia yang sok master ternyata pecundang sejati. Alhasil dia pun auto dilemparkan dari kasino tersebut. Asli konyol banget. Saat di luar tiba-tiba seorang kakek misterius mengajaknya taruhan dengan sekantong perak berisi 100 tel perak. Menanggalah kantong duit itu buat Zimo. Zimo langsung terima lah. Apalagi dia lihat kakek tampangnya meragukan. Nope lah. Ternyata kakek itu pro banget mengocok dadu. Melihat itu Zimo langsung ketar-ketir dan auto surrender. Lanjut bilang gak jadi kek biar gue cabut aja dari sini. Tapi gak bisa karena dihadang oleh wanita yang ternyata pengocok dadu di dalam kedai tua tadi. Yang menyamar dan sebenarnya murid kakek buta bernama Ying Er. Lanjut kakek itu memelintir tangan Zimo dan meramal tahun Xiu dan elemen Feng Shui-nya. Dan sangat cocok dengan kriteria yang dia cari selama ini untuk menjadi penerus aliran Qimen. Karena tubuhnya memiliki lima elemen yang selama ini dia cari. Lanjut membuka segel gerbang aliran tenaga dalam Cimen dengan menotok kuduk Zimo. Tiba-tiba inspektur kota datang. Semua orang pun berlarian. Lanjut mereka bertiga pun ikut kabur. Karena mereka menjadi buronan inspektur kota. Dan Zimo sedang menarik groba yang membawa kakek yang ternyata adalah Dongguan Liang. Alias Mbah Liang dan Ying Er. Terus Zimo berhenti karena kelelahan dan sambil merengek memohon. Tolong lambah gue bukan orang yang kalian cari. Lepasin gue. Gue mutlak cuma beban abadi kok. Kakek itu pun menodong Zimo dengan pisau terbang. Melihat itu Zimo pun berubah pikiran. Wah kakek ini orang sakti. Gak ada ruginya juga berguru padanya. Bisa jadi MVP nih. Lanjut narik groba lagi. Asli lemah plus pelin-pelan banget. Di kastil seorang wanita Jepang cantik bernama Keiko. Dan General sedang bayuan latihan adu pedang samurai dengan mata tertutup. General bilang kalau buku sakti ada pada Dongguan Liang. Ternyata mereka sama-sama rang mitik dan berhasil saling menanggalkan pakaian masing-masing dengan sabutan samurainya. Lanjut General bilang sekarang temukan buku itu baru gue bisa menduduki tahta gaisar. Dan orang yang ditemukan Dongguan harus dibawa pulang. Keiko jawab tenang aja pasti beres dong bang. Malamnya mereka tiba di penginapan sekaligus pemandian Jepang yang sangat mencegam. Mereka pun disambut tiga wanita cantik. Mbah pun auto sadar kalau mereka siluman dan langsung menyerang dengan pisau terbangnya. Ezimo beban bilang sabar kek. Tiba-tiba datang Marni dan menyarankan mereka untuk mandi karena mereka bos sekali kayak habis keluar dari comberan. Ezimo pun langsung mengajak si Mbah untuk mandi. Ternyata kolam pemandiannya pun gak galah seram sehingga Ying Air dan Mbah sampai terpisah karena kabut tebal. Si Ezimo yang sedang mandi gak sadar kalau dia sedang diawasi oleh siluman ular. Dan tau-tau Marni udah ikut mandi aja. Dan tak lama udah ada aja empat wanita cantik mengerhubungi Ezimo. Ezimo cemas dan curiga dan mikir ada yang gak beres karena masa di tengah hutan ada pemandian. Lanjut menodong mereka berempat dengan pisang dan ternyatanya sebenarnya dia sedang dililit ular raksasa. Dan untungnya segera diselamatkan oleh Mbah dari Genjutsu terlarang tersebut. Ternyata mereka barusan terkena Genjutsu sihir dari Jepang. Tiba-tiba muncul empat wanita tadi dan pasukan jubah putih bersama jendral udah mengepung mereka. Mbah bilang jangan takut ada Mbah disini. Lanjut menyapa oh ternyata Inspektur Skorpion. Gini Tuan Skorpion. Kaisar kayaknya dijebak dan dalam pengaruh Genjutsu Izanami. Dan kenapa lo harus ngebunuh seluruh aliran Kimen. Dan kenapa repot-repot mengerahkan pasukan besar-besaran untuk nangkap gue. Gue jadi merasa tersanjung. Skorpion jawab bacot dong gue liang. Cepat serain kitab sakti berisi teknik aliran Dunjutsu Kimen ke gue. Dan gue akan biarkan lo tetap hidup. Liang jawab ngasih ke lo. Gak sudi. Lanjut Skorpion nyerang Mbah. Tapi dengan santai Mbah liang menahan serangan tersebut. Lanjut Skorpion menyerang lagi dengan tapak saktinya. Tapi bagi si Mbah dia gak lebih dari rank epic modal skin premium doang. Dan langsung mengajarnya hanya dengan basic attack berupa cakram terbang. Atasnya Skorpion yang terkena langsung auto terlempar dan tergapar sambil muntah sirup marjan. Asli lemah banget. Skorpion yang gak terima menyuruh seluruh anak buahnya memanah Mbah liang dan aliansinya. Mbah bisa menghindar tapi Iing Air terkena panah. Akibat melindungi Zemo beban yang asli lemah banget. Lanjut Marni menculik Iing Air sambil menerjang Zemo sampai terpental. Asli gak guna banget. Si kakek pun langsung membuka portal dan membawa Zemo kabur bersamanya dari sana. Dan seketika Mbah liang dan Zemo berhasil tiba di sungai. Sambil bakar ikan yang udah disiapin kru Mbah cerita. Iing Air sejak kecil adalah yatim piatu. Saat Mbah turun gunung Mbah gak sengaja menemukannya. Melihat keadaannya memprihatinkan makanya Mbah ngerawatnya. Zemo merasa bersalah karena gara-gara dia super knob. Iing Air jadi terluka dan diculik. Sehingga dia memohon untuk diajari sihir untuk membalas mendam ke peculi Iing Air. Mbah menolaknya dan bilang percuma gak cukup durasinya. Pas lo udah menguasai juru sihir filmnya udah habis duluan. Mending sekarang kita pergi ke pavilion Changjin. Sedangkan Yui Air, Miao dan Dafu juga udah tiba di pavilion Changjin. Yang ternyata adalah rumah bordel. Untuk mencari Mbah liang sesuai instruksi dari ayahnya. Tak lama Mbah liang dan Zemo juga tiba di sana. Mendadak Zemo melihat Yui Air yang cantik banget. Lanjut mengejar dan meninggalkan Mbah liang sendirian. Singkatnya dia berhasil bertemu dengan Yui Air. Tapi tiba-tiba datang seluruh pasukan kota melakukan sidak mendadak di hotel Melati tersebut. Dan menyuruh seluruh penghuni untuk keluar dan berbaris. Yui Air dan Zemo segera bersembunyi. Begitupun Mbah liang. Sedangkan seluruh wanita dan pria hidung belang keluar seluruhnya untuk diperiksa. Tak sengaja Yui Air harus berdua selemari untuk bersembunyi dari kejaran Skorpion. Zemo pun jadi salting ada di depan wanita cantik. Merasa udah amani Air keluar dari lemari. Eh ternyata udah ditunggu Skorpion lengkap dengan pasukannya. Alias kena grebek dan menangkapnya. Sempat datang Miao Miao tapi cuma jadi beban aja. Mujur datang Davi yang berhasil menyelamatkan Miao Miao. Sedangkan Yui Air masih ditawan Skorpion. Sedangkan Zemo yang pengecutnya gak ketulungan baru keluar dari lemari dan terpergok pula oleh prajurit di sana. Lagi-lagi untung Mbah liang jadi MVP. Nolong dan membuatnya kabur melalui portal. Di kastil Ying Air yang pingsan sedang diobati oleh ibunya si Keiko. Ternyata Ying Air selama ini ditugaskan menyamar untuk mematamatai Mbah liang. Fauziah bilang adik Ying Air terluka demi menyelamatkan Zemo. Apa dia suka sama tuh cowok nolep ampas. Kok rendah banget seleranya ya bu? Ibunya bilang gak mungkin dan gak boleh karena kalian adalah harapan satu-satunya kesohgunan Jepang. Gak boleh ada perasaan cinta ngerti? Tak lama akhirnya Ying Air udah siuman. Keiko bilang kamu udah besar dan cantik ya nak. Beneran lu terluka gara-gara menyelamatkan pria beban bernama Liuzimo. Lanjut menamparnya. Rendah kali seleramu nak. Cari yang berbobot lah nak. Malu emak punya penantu kayak gitu. Di hutan seorang prajurit berkuda bernama King Moe dari Gunung Kunlun. Gak sengaja bertemu Marni dan seketika terpesona dengan kecantikan wanita tersebut. Tingkatnya si Mbah dan Liuzimo tiba di sebuah gua. Liuzimo protes. Kenapa kesini si Mbah? Disini gak ada makanan dan minuman. Mbah jawab udah jangan banyak protes. Lanjut Mbah pun melakukan meditasi di sana. Menurut itu Zimo berniat untuk diam-diam kabur meninggalkan Mbah Liang di sana. Eh tiba-tiba Mbah Liang udah ada di depannya. Gagal deh ngacir dari si Mbah. Sakti banget lah Mbah. Ternyata Mbah terluka parah akibat bertarung dengan Skorpion Tempohari. Lanjut berwasiat ke Zimo. Rencana Tuhan lebih baik dari rencana manusia. Zimo dengerin Mbah ya. Mbah harus mewariskan ilmu aliran Kimen ke elu sekarang. Setelah lu menguasainya, lindungilah janda cantik manusia dan dunia. Lanjut si Mbah melakukan ritual pemindahan kekuatan Kimen ke Zimo. Dan akan menyerahkan lengan pupil dan zo ke Zimo. Yang berfungsi untuk membuka istana langit ke sembilan. Tiba-tiba muncul tangan ketiga dari punggung Mbah dengan banyak mata klan ujiha. Lanjut bilang, lu harus menguasai teknik dunzu dan mengendalikan lengan pupil yang bisa menyegel siluman di dunia. Satu lagi, lu harus menemukan ketua sangguan dan kembali ke istana ke sembilan dan menyucikan siluman dengan lengan pupil. Waktu Mbah udah gak lama lagi Zimo. Lanjut tangan tersebut terlepas dan auto masuk karung. Simbah berpesan lagi. Bawalah lengan pupil itu ke kediaman sangguan dan serahkan kepada ketua sangguan. Tiba-tiba muncul Jendral, Skorpion, dan keempat wanita cantik udah mengepung mereka. Mbah pun mengeluarkan sega lima elemen dan seketika mengirim Zimo ke tempat yang aman. Tiba-tiba Jendral langsung menyerang Mbah liang dan seketika membakarnya sampai jadi abu. Mbah kena nerf dan jadi knob gara-gara udah gak punya lengan pupil lagi. Mbah pun auto tamat. Sedangkan Zimo muncul di sebuah hutan. Tersengaja dia menemukan sebuah kuda yang terparkir. Dia pun langsung memakainya yang ternyata itu kuda milik King Mo full skin yang ditinggal buat ke belakang. King Mo gak terima kudanya dicuri dan mengejarnya dengan ajean ngebor bumi. Tapi gak dapat-dapat. Kembali ke Kaisar, dia mendapat laporan kalau Xinjiang Utara telah kehilangan tiga kotanya secara berturut-turut. Area selatan juga sulit untuk dilindungi. Dan banyak orang yang udah mati. Keadaan dunia sedang kacau. Jendral jawab, Yang mulia, kalau kita bisa menangkap Don Guo liang dan menggunakan dengan pupil Danzo untuk membuka menara Kian Kun, maka bisa membuka istana langit ke sembilan. Sehingga nantinya Kaisar akan mendapat bantuan dari Dewi Langit dan bisa menaklukkan dunia. Kaisar bilang, Kalau lo bisa membantu gue menaklukkan dunia, gue akan bagi setengahnya buat lo. Jendral pun sangat senang mendengarnya. Lanjut, Jendral sedang ditato oleh Keiko. Jendral bilang, Udah lama lo membantu dan setia berada di sisi gue. Keiko bilang, Iya karena semua itu hanya agar Jendral bisa menguasai dunia. Singkatnya, Zimo tiba di kediaman sangguan yang sangat suram dan menjekam. Di dalam dia menemukan banyak peti mati berserakan. Dia pun sangat ketakutan. Eh tiba-tiba muncul King Mo dengan jurus menghilang. Zimo sangat tergejut dan bilang, Hantung! King Mo jawab, Lo ini asli kurang ajar banget. Udah lah maling kuda orang. Lanjut ngatain yang punya dengan sebutan hantu. Tiba-tiba muncul beberapa orang dari dalam peti. Lanjut King Mo menghadapi mereka semua sendirian. Zimo yang lemah malah bersembunyi dan gak sengaja menjatuhkan pelakat mbah liang. Ternyata King Mo sanggup menghadapi mereka semua sendirian. OP juga nih. Akhirnya petarungan dihentikan karena tiba-tiba UR datang dan menemukan pelakat milik mbah liang dan mengembalikannya ke Zimo. Lanjut salah kapra dan menganggap kalau dia adalah mbah liang yang menyamar. Semuanya pun langsung hormat padanya. Termasuk King Mo yang ternyata ditugaskan untuk melindungi dan menyelamatkan tuan liang. Zimo jujur kalau dia sebenarnya Liu Zimo. Hanya orang biasa. Tapi mereka semua gak percaya dan yakin kalau mbah liang yang sedang menyamar. Terpaksa Zimo ngaku aja kepalang tanggung. UR pun memberitahu seluruh anggotanya untuk mulai sekarang manggil tuan liang dengan panggilan Zimo. Ke Keiko dia bilang ke Ichiro. Jangan membangunkan lawan. Selain buku itu harus menunggu lengan pupil menemukan tubuh yang sesuai. Ichiro jawab baik. Demi kamu apa sih yang gak sih babe? Ke UR sambil menangis dia memohon ke Zimo untuk membantunya membebaskan ayahnya yang tak lain kepala sangguan yang ditawan kaisar. Zimo yang lemah dan nob jadi bingung dan terjadi perang batin. Karena sejatinya dia gak memiliki kekuatan apa-apa. Tapi di satu sisi gak tega melihat air mata seorang wanita cantik. Pada akhirnya karena kasihan dan karena dia jatuh hati ke UR. Dia pun bersedia membantu dengan resiko nyawanya bakal melayang sia-sia. Mendengar itu UR sangat bahagia. Lanjut saat sendirian Zimo makin galau karena menyesal udah menyanggupi menolong orang lain. Padahal menolong diri sendiri aja gagal. Asli kasihan banget. Dengan putus asa dia pun memeriksa bungkusan dari mbah liang dan menemukan kitab sakti Curus Kimen. Dia pun segera membaca dan mempelajarnya di luar. Ternyata dia sedang diawasi oleh Ichiro. Ichiro coba merebut kitab sakti tersebut. Untung datang Kingmu menolong dan menghadapi Ichiro. Ichiro yang tangannya cuma sebelah bukan tandingan dan langsung cabut dari sana. Tiba-tiba datang Dafu memberi kabar kalau ayahnya akan dieksekusi saat itu juga. Mendengar itu UR sangat panik dan mereka pun langsung auto pergi ke sana. Di tempat eksekusi satu persatu anggota Dongguan dipenggal. Saat kepala Dongguan akan dipenggal tiba-tiba pedangnya patah. Akibat pertolongan dari kelompok Zimu yang tepat waktu tiba di sana. Lanjut membebaskannya. Ternyata kepala Dongguan gak mau pergi dan ingin menghadapi mereka semua. Songong banget. Dan mereka pun telat karena udah dikepung oleh Skorpion. Ketua bilang, Jenderal Xiao Hei. Waktu perang di luar daerah waktu itu lho nerobos perkembangan lawan sendirian. Dan jadi top global sejak itu. Tapi gak nyangka sekarang lho jadi pelayan loran Jepang. Sungguh memalukan. Tiba-tiba kepala Songong mengeluarkan portal yang niatnya untuk menyelamatkan anak-anaknya. Dan biar dia tinggal di sana berduel. Eh malah dipaksa anak-anaknya untuk kabur. Dan malah Zimu ini tinggal sendirian di sana dan terpaksa menuruti perintah Skorpion. Dia pun dibawa paksa Skorpion menuju segel jam matahari Kuaken. Disaksikan oleh Keiko, Jenderal Xiao Hei. Dan dipaksa menekan segel tersebut. Dan tiba-tiba tangannya tersedot ke dalam batu tersebut. Dan auto terputus lanjut jatuh pingsan. Jenderal bilang, Gak disangka murid Dongguan liang juga gagal. Keiko bilang, Ya wajarlah karena dia gak punya lengan pupil. Jadi gak bisa membuka gerbang istana langit ke-9. Jenderal pun menyuruh Skorpion untuk mengembalikan Zimu ke Dongguan. Dengan tujuan mana tahu suatu saat akan berguna. Diam-diam Skorpion meracuni Zimu sebelum mengembalikannya ke kelompok Dongguan. Di kastil Keiko ceritakan anaknya kalau udah 20 tahun dia dijual oleh ayah dirinya ke Jina. Lanjut datang Maisaroh melapor kalau Zimu udah dikembalikan ke Dongguan. Kekediaman sangguan, Gongguan meminta anaknya untuk menyelamatkan Zimu. Mio Mio bilang tenang aja ya, petapa Kingmu udah pergi menjemputnya. Di hutan, Kingmu lagi-lagi bertemu dengan Marni. Marni menyerangnya dengan wujud ular, tapi berhasil tebas oleh Kingmu dengan jurus pedang berputar. Ternyata Marni hanya ingin bermain-main dengan Kingmu dan diam-diam menaruh hati padanya. Dan ternyata petapa Kingmu juga merasakan hal yang sama, tapi Gengsi mengakuinya. Lanjut Marni memberitahunya kalau Zimu udah dikembalikan ke kediaman sangguan, jadi pulanglah bang. Lanjut menghilang dari sana. Kingmu pun menemukan Zimu udah tergeletak dan segera membuatnya ke dalam sangguan dan membaringkannya. Lanjut ketua sangguan menemukan tato naga di kuduk Zimu yang menandakan kalau dialah orang yang selama ini dicari-cari oleh Mbah Liang untuk memarisi kekuatan aliran Kimmen terdasyat. Tiba-tiba ketua Muntah Marjan lanjut berpesan ke UR untuk menjaga Zimu baik-baik. Tiba-tiba Zimu tersadar dengan merasakan panas seperti terbakar dalam tubuhnya. Setelah diagnosa oleh UR, dia fix terkena racun Akasia. Dan jika nggak segera mencari penawarnya, maka organ dalamnya akan segera terbakar. Lanjut menyuruh Kingmu mencari tanaman ke Gunung Yen di barat untuk mencari rumput batu api. Kingmu pun pergi dengan ajian menembus bumi. Tiba-tiba dia terbayang wajah Marni sehingga kehilangan konsentrasi dan kehilangan kekuatan sihirnya. Dia pun terjebak di dalam tanah dan berusaha berkali-kali untuk melakukan ajian tersebut. Tapi kadung terlanjur isi pikirannya hanya Marni aja. Dan itu udah melanggar pantangannya jadi hati tergerak maka sihir pun hilang. Ternyata dia sudah diamati oleh Ichiro. Ichiro yang dendam dan melihat kesempatan emas tak menyanyiakan dan langsung akan menghabisi Kingmu yang terjebak di dalam tanah. Untungnya dia diselamatkan oleh Marni. Dan alhasil Marni berhasil menghabisi Ichiro dengan menelannya hidup-hidup dalam wujud ularnya. Lanjut membebaskan Kingmu sambil bilang, Abang berhutang budi ke adik ya bang? Lanjut menghilang. Sedangkan Zemo sedang direndam dengan air dingin untuk meredam panas tubuhnya. Tapi semua itu sia-sia. Sehingga Yur yang kasihan dan diam-diam menyukai Zemo rela memberikan keperawanannya dan berinisiatif untuk main dengannya dan melepaskan panas di dalam tubuhnya sekaligus menyembuhkannya. Dan sebelum melakukannya dia bilang, kalau Zemo harus membalas budinya sepukul lipat suatu saat nanti. Kejahendral dia menampari cewek-cewek jantik di sana karena Kuki Ichiro telah tewas. Tapi Keiko gak percaya dia bisa kalah dengan Kingmu. Karena Keiko tahu Marni diam-diam suka dengan Kingmu. Akhirnya Marni ngaku kalau dia memang telah membunuh Ichiro demi melindungi Kingmu. Untung Jendral memaafkannya untuk terakhir kalinya. Paginya Zemo udah sadar melihat Yur udah ada di sampingnya sambil menahan air mata. Dan kebetulan Kingmu pun sudah kembali membawa rumput api obat penawarnya. Yur bilang ke Zemo untuk melupakan yang udah terjadi dan merahasiakannya dari siapapun. Kingmu pun heran karena obatnya manjur sekali dan melenyakkan resepnya. Tapi Yur gak mau bilang, malu dong. Saat tidur Zemo terbayang saat dia masih kecil dikubur hidup-hidup bersama ibunya oleh prajurit istana. Dan dia berhasil keluar hidup-hidup. Bersamaan tangan Danzo bergerak menuju tubuh Zemo lanjut menyatu dengan tubuhnya Zemo. Dimana tempat lengan Zemo yang putus. Saat terbangun alangkah tergejutnya Zemo mengetahui tangannya udah kembali utuh. Ketua pun datang dan mengatakan Zemo, Mbah Li yang dulu berkeliling dunia adalah demi memakai lengan ini untuk mengatasi kejahatan. Satu-satunya cara membuka istana langit ke sembilan adalah memakai lengan pupil ini. Karena lo udah resmi jadi pewaris aliran kimen, jadi mulai sekarang lo harus belajar teknik dunsu. Dia pun mulai berlatih teknik dunsu dengan mengendalikan kelima elemen dan menggunakan segel tangan. Awalnya selalu gagal, tapi berkat ketekunan dan bantuan sutradara, akhirnya dia pun berhasil menguasai teknik dunsu secara singkat padat dan berisi. Guru menjelaskan kalau teknik ini bisa meminjam bayangan benda dan mengubah wujud. Kejenderal dia bilang besok malam sembilan bintangan akan terhubung. Geiko bilang kalau murid Dongguo Liang udah berlatih dengan sangat baik dan udah saatnya membawanya kembali ke sini. Saat guru sedang bermeditasi, tiba-tiba dia ditodong parang oleh UR. Tiba-tiba UR muncul di depan Zimo dan bilang, ayah berpesan agar Zimo pergi ke menara kiankun di gunung kimen untuk mensterilkan roh jahat dengan lengan pupil. Saat di pavilion Changjing, Zimo bilang ke UR kalau dia akan bertanggung jawab, tapi UR menolaknya. Saat akan pergi, tiba-tiba datang Geiko dan Jenderal mengepungnya sambil membawa UR juga dan ketua sangguannya ditodong pisang. Lah kok, ternyata yang bersama dengan Zimo adalah Ying R, wanita Jepang yang menyamar. Dan terungkap lah yang bobok dengan Zimo adalah Ying R, kecewa parah, asli malang banget nih Zimo. Tiba-tiba Kaisar muncul udah ditawan. Lanjut Jenderal dengan secepat gilat mencegik Kaisar. Kaisar bilang, Lo kan padahal Jenderal gue, tapi malah berkomplok dengan kesohonan dasar pengkhianat. Jenderal jawab, Kaisar brengsek, gue yang ngurus prajurit, gue yang memenangkan pertempuran, gue yang pergi perang, kenapa kekuasaan harus gue berikan ngeluk, lo sehat. Tiba-tiba datang Kingmu dan Fuda ingin menolong, tapi mereka bukan tandingan Keiko dan malah jadi beban. Saat akan dibunuh oleh Keiko, Marni terpaksa mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Kingmu. Alhasil dia pun terlempar dan muntah sirup. Keiko yang marah bilang, Kalian udah berani menentangku, sia-sia aja merawat jalanin semua. Lanjut membunuh ketiga anaknya tersebut, dan hanya menyisihkan Ing-Er sendirian asli ibu gila. Lanjut juga membunuh Skorpion karena ikut tertawa, rasain. Singkatnya biar gak terus ngebunuh, Zemo bersedia membuka segel istana langit dengan tangan pupil. Dan pastinya berhasil dong. Jenderal yang melihat itu sangat senang dan berencana akan memanggil Dewa Perang Chiyo untuk menyatukan dunia. Tiba-tiba Keiko membakar Jenderal melalui tato yang dia buat tempoh hari di tubuh Jenderal. Dan seketika Jenderal ikut menjadi abu. Asli savage banget. Keiko bilang, Kalian dulu juga udah ngebunuh keluarga gue, jadi suatu hari nanti gue pengen dunia kalian menjadi neraka. Tiba-tiba tempat itu runtuh dan Zemo jatuh ke dasar gue. Dia pun menemukan patung Dewi Langit ke-9. Tiba-tiba muncul Keiko sambil terbang bilang, Lo pikir cuma lo yang punya takdir 5 elemen gue juga kali. Lanjut membaca mantra sambil melakukan segel tangan. Dan seketika muncullah Susano Oh sempurna. Dan tak lama mereka semua udah dikepung oleh Zetsu Putih. King Mo, Ying, Aaron, Zemo pun menghadapi seluruh Zetsu Putih disana. King Mo dan Zemo pun bergabung menyerang Susano Oh dengan ribuan kertas jimat. Tapi gak ngefek. King Mo bilang, Kita gak boleh membiarkan Susano Oh keluar ke bumi. Bisa-bisa dunia akan hancur. Melihat itu Keiko sangat marah karena dilempari kertas. Dan dengan sekali kibasan, King Mo dan Zemo auto terlempar dan tergapar muntah darah. Belum selesai, Keiko melemparkan tangan raksasa ke Zemo. Tapi berhasil diadang oleh Ying Air. Dan dia pun auto tergapar dan muntah marjan. Keiko pun menjegik Zemo secara wireless. Ying Air memohon ibunya untuk melepaskan Zemo. Tapi mana maulah punya menantu beban. Dan itu Ying Air nekat menusuk ibunya. Alhasil Zemo terjatuh dan tak sadarkan diri. Sedangkan Keiko sangat emosi dan bilang, Mulai sekarang kamu dicolek dari kakak ibu. Lo bukan anak gue lagi. Dan dunia ini akan segera jadi milik ibu. Zemo yang pingsan mendengar suara dari gurunya. Kalau teknik tertinggi dari teknik dunsu adalah mengubah menjadi kekosongan. Menginggalkan wujud asli masuk ke dalam kekosongan. Dan pikiran mampu mengendalikan segalanya. Dan tiba-tiba tubuh Zemo bangkit dan terbang. Keiko coba menyerang. Tapi seketika Zemo menjadi kebal. Keiko pun mengaktifkan mode Susano O lagi. Sedangkan Zemo membuka mode Senin level tertinggi dunsu. Yang di juru seribu tapak mas muda hasi ramah. Lanjut menyerang Keiko dengan teknik tersebut. Alhasil Keiko pun auto terbental dan tergabar. Sambil muntah sirup marjan. Bersamaan seketika Susano O mode perfect pun auto sirna. Keiko pun harus mati di pelukan Ying Air. Ying Air sangat bersedih. Karena meskipun jahat. Tapi dia tetaplah ibu kandungnya. Sedangkan guru Yu Air dan Kaisar auto terlepas dari rantai yang membelenggunya. Esoknya Zemo dan kelompok sangguan mendapat penghargaan dari Kaisar. Sedangkan Ying Air dibebaskan dan dikirim kembali ke Jepang atas permintaan dari Zemo. Zemo sekarang menjadi pahlawan negara dan gak beban lagi. Di kesegunan Jepang. Terlihat anak-anak perempuan sedang berhati pedang diawasi oleh Ying Air. Ying Air merasa dendam ke Zemo atas kematian ibunya. Ditambah lagi pesan dari ibunya agar tidak mempercayai laki-laki di dunia. Dan ingin membalas dendam ke Zemo dan tamat. Gimana suruh kan? Jangan lupa komen, like, dan share. Terima kasih.